selamat menikmati halo teman teman balik lagi di notice kalender roh kali ini kita dapat notice untuk konten terbaru mungkin update minggu depan untuk update minggu ini kalau tidak salah kita dapat patch itu ya banner add up nya eee siapa aku lupa pak namanya karena ya gak begitu penting gitu loh buat apa build team ku cuma ya buat kalian yang perlu team atau lagi buat atau build team diminish dia pilihan yang bagus buat dimasukin ke team ya oke kita langsung ke oh bentar bentar btw sekarang itu udah tanggal 29 jadi untuk merek tower kalian tinggal punya waktu sekitar 2 hari lagi ya nanti hari senen udah waktunya reset ya kalau reset akhirnya kita bisa dapetin batu skill lagi untuk apa sekalender legendary gitu meskipun ya legendary ku gak ada yang full SP sampai sekarang sedih wak btw aku bakal gajah lagi untuk nyari smash hit ya minggu depan sebelum banner banner add up nya habis oke kita masuk ke pembahasan video kali ini jangan banyak omong yang kemana-mana oke konten baru episode dungeon preview oke ini previewnya satu episode dungeon introduction pengantarnya oke karakter episode yang jadi ini episode dungeon itu kayak kita dapat apa ya challenge atau stack khusus untuk apa sekalender tersebut dah di dalam stack khusus itu itu terdapat apa story atau cerita masa lalu dari sekalender tersebut ya tapi ini dan di episode dungeon ini di bagian antara story mode sama sparing mode oke terus yang kedua cara biar kita bisa masuk ke episode dungeon kita harus nyelesaikan normal capture 4 stack 3 ya oke untuk mengaksesnya kita bisa ke menu challenge terus nanti ada menu baru di pojok kiri bawah spesial spesial episode dungeon oke ya bener untuk kita untuk ya tahu lah story atau apa ya namanya background story dari sekalender-sekalender yang mungkin kita suka gitu oke story mode sparing mode story mode proceed with theme oke berarti nanti di story mode itu kita team yang bisa kita pakai itu berdasarkan dari storynya ini ibarat itu ya aduh game apa ya aku lupa pokoknya ada jadi khusus di di eh eh itu kah the alchemist code kalau nggak salah ya the alchemist code jadi kalian itu timnya cuma bisa di apa ya di reserve bukan di ya di reserve jadi khusus kalender tersebut yang bisa masuk ke tim tersebut yang jadi masalah itu apakah level atau status yang bakal kita pakai skalendernya itu udah dari basicnya jadi kita nggak bisa ngubah apapun dari skalender yang udah apa yang bisa dipakai dari story tersebut atau malah kita bisa pakai skalender pribadi kita jadi kita bisa build dulu supaya nggak kesusahan gitu kita nyelesaikan storynya karena lumayan gitu rewardnya kan terus nanti kalau story modenya udah selesai kita bisa masuk ke sparing mode oke terus kita bisa dapat episode coin aku kecelin dulu oke jadi kayak gini bentuknya episode coin ya ini untuk rewardnya sneak peek seterana oke berarti kita belum tahu ini episode coin itu buat dapat reward apa aja oke kita gedein lagi hmm ini ya preview atau kilas-kilas untuk sparing mode ya hmm sparing mode ini buat satu tim kan ya nggak mungkin dong masa solo lawan empat gitu dan kita bisa lihat ada empat wave tapi wave ini tergantung dari stack yang kita pilih di bawah ada apa rinciannya sih ini screenshotnya iya untuk total terdiri dari 20 stack di sparing mode dan tingkat kesulitannya bakal naik setiap kita apa naik juga stacknya gitu ya oke the big terus fitur terbesar dari sparing mode kamu bisa memilih sparing stacknya diri sendiri kita bisa memilih sendiri sparing stacknya contoh number hmm bentar aku baca ya oke jadi gini ee fitur terbesarnya itu kita bisa milih apa sebanyak apa musuh yang bakal muncul di stack-stack yang bakal kita mainin contohnya disini round ketiga musuh yang bakal keluar per round itu 2 di sparing stack 1 nah kalian bisa baca yang lainnya contohnya ini juga round 3 nah ini yang tadi nih mah round 2 terus musuh musuh yang keluar sebanyak per roundnya ada 3 sparing stacknya 1 dan kita bakal ya kayak bintang di adventure biasa ya bakal ada apa ya namanya requirement buat ya selesain secara perfect kayak bintang 3 gitu oke bentar ini clear turn ini berarti cepet-cepetan ya hmm cepet-cepetan atau cepet-cepetan kayak itu ya merek tower eh merek tower enggak adventure adventure biasa kan minimal kayak kita harus nyelesaikan 1 stack itu 20 turn gitu untuk syarat yang lain kita belum tahu tapi yang disini jelas ini ada clear turn requirement yang dibutuhkan untuk nyelesaiannya berapa turn gitu ya oke jadi episode coin cuma bisa didapetin setiap kalian nyelesain tiap stack untuk pertama kali jadi kalian gak bisa nge apa farming ya episode coinnya oke bonus tip there is element bonus hmm akhirnya elemennya kepake akhirnya disini we can wait to see if you can clear up to stack 20 ah lagi-lagi kita harus nge-build calendar makin banyak sekarang akhirnya ada elemen advantage sama disadvantage ini atau cuma advantage ini gak mungkin sih harusnya advantage sama disadvantage ini oke yang keempat reward kamu bisa menggunakan episode coin untuk what what the hell kita cuma dapat lagi box itu gak ada yang apa gak ada reward yang bisa kita exchange secara apa ya secara pasti gitu itu masa kita harus udah susah-susah nyelesain stacknya atau kontennya tapi rewardnya kita masih harus gajah gitu kampret kan what the hell ini this is all today ini buat ya ok berarti kita fix minggu depan kemungkinan dapat episode dungeon ini kan episode dungeon ya episode ya episode dungeon terus di minggu depannya lagi kita kemungkinan bakal dapat cave of gold ya kayaknya gold sekarang malah udah tumpah-tumpah aku sampai 50 juta kalau gak salah gold ku hampir 50 juta lah eh karena ya gini loh buildnya itu lama terus apa ya butuhnya banyak gitu jadi sekali kalian build tuh goldnya bisa habis banyak gitu kan tapi waktu buildnya itu butuh waktu yang lama jadi ya sekali kalian mau full build biasanya kalian resource yang kalian dapetin sambil kalian nge-level up si kalender tersebut tuh biasanya langsung habis juga sekalian waktu kalian udah build kalender yang kalian level up itu oke ya kayaknya untuk video kali ini sekian cukup disini aja jadi ya btw buat yang nanya kok apa upload konten kalendernya jadi agak apa agak longgar jarang gitu karena ya 2 minggu ini ya eh iya 2 minggu ini kita gak dapet event apapun cuma event grinding doang buat dapet stamina juga kan sama hot time bulan ini jadi ya aku gak ada bahasan yang perlu aku bahas gitu loh mungkin showcase ya gini untuk scalender showcase ya aku tuh bingung gitu karena gak semua scalender tuh bisa dipakai untuk semua apa mode pve gitu kan kayak yang kemarin startup sama flashwing kenapa aku membuat softcase nya karena 2 scalender tersebut tuh scalender free dan kalian bisa dapetin dan yang masih bingung apa performanya kan makanya aku buatin showcase nya jadi ya kemungkinan kalau aku membuat video showcase hero atau scalender itu ya nanti aku bakal buatin yang itu roller brawl airstrike sama yang satu lagi itu hmm wallop ya mungkin di showcase nya tersebut tuh aku cuma bahas build dari ethernya aja terus untuk showcase apa kegunaannya nanti aku bakal cantum main di pojok atas kayak gitu ya kayak biasa karena di stack atau di video-video sebelumnya kayak apa mirage tower kan aku pakai roller brawl airstrike sama wallop di satu tim kayak yang aku bilang hei apa scalender scalender tuh kadang cuma apa ya situasional diperluinnya gak semua apa gak semua mode perlu mereka gitu kan atau mereka itu bagus untuk ditempatin di semua mode gitu untuk pve jadi ya aku bakal cantumin apa lampirin aja untuk video-video yang sebelumnya yang aku pernah pakai scalender scalender tersebut gitu daripada aku harus nge-record ulang lagi untuk battlenya gitu kan oke ya sekian untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat dan mengi perbuat kalian see you again in the next video ciao video